Halo guys, sebalik lagi bersama gue Regen di channel Youtube Mega Audio Jakarta Nah di kesempatan kali ini gue lagi mau bikin review video mengenai Toyota Rush yang barunya dibeli oleh customer kita Nah ini bahkan belum ada plat nomornya, bener-bener belum ada, plat sementara pun gak ada Jadi ini kita pakai plat Mega Audio aja supaya gak kosong-kosong banget ya disini ya Nah jadi untuk Toyota Rush yang baru ini, dia itu masih fresh from dealer Jadi bangku-bangkunya semua masih di plastikin dan langsung di upgrade audionya Karena yang pertama di notice oleh sang owner ya itu adalah audionya kurang banget gitu Kita aplikasikan di mobil ini, itu simple 2-way system Di bagian depan itu menggunakan speaker dari stack Leo yang 2-way ya Twitternya kita taruh di depan, ditempel di dashboard Dan untuk penempatan mid-bust-nya di tempat originalnya Nah kita mau lihat ke dalam seperti apa, ayo kita lihat Nah bisa dilihat disini ini bener-bener masih plastikan semua Ya jadi bener-bener fresh Nah seperti yang tadi gue udah bilang Ini kita penempatan Twitternya ada di dashboard Jadi kita tempel ya dengan rumah aslinya dari bawaannya stack itu Dia ada rumah Twitter seperti ini Jadi memudahkan banget untuk tempel di dashboard kiri kanan Ini kita nggak tempatkan di tempat standarnya karena dari sang owner juga pengen treble yang lebih lah Jadi kita tempatkan di luar, lebih direct, lebih keluar treble-nya Nah di bagian pintu itu kita ada aplikasian peredam 2 layer Di pintu depan dan pintu tengah Tapi kita nggak pakein busa DJ karena mepet ya Dia punya door trim ke bagian panel mid-bust Nah kalau di belakang itu kita pake speaker standar tetep Tapi kita ada pakein peredam Kita mau lihat bagasinya Nah ini dia penampakan bagasi di belakang Jadi sebenernya dia 3-seater ya Jadi ada 3 baris bangku Nah kebetulan bangku ketiganya ini belum dipake Karena belum ada penumpang juga Jadi masih dilipat ke depannya Nah untuk subwoofernya kita taruh di sudut sebelah kanan Ini kita pake subwoofer dari Fluxneo yang 10 inch Dengan ciri khas Mega Audio yang sangat-sangat rapi Jadi disini kita nggak terlalu tajam-tajam Tapi sudutnya itu kita buat lebih bulet Supaya lebih elegan dan juga menyatu dengan Tema dari Toyota Rush ini yang nggak terlalu Gimana gitu ya, nggak terlalu sharp gitu ya Jadi enak banget Bagasi tetep luas Ini kita bisa taruh barang semua tetep disini Kalaupun ada bangku ketiga dikeluarin Disini masih ada space semua Karena kan disini ya kira-kira ya Jadi disini masih terfungsikan dengan baik Nah kita mau ke depan Sekalian kita cek sound juga ya Wah ini pas gue masuk itu Pas tutup pintu ya Itu buk gitu ya Kerasa banget ke kedapannya Jadi bagian pintu-pintu ini kita udah peredamin semua Karena kita tau lah Kalau yang setanggaran kan nggak ada peredam sama sekali ya Jadi sangat-sangat membantu untuk kekedapan Dan juga kenyamanan di dalam mobil Terutama untuk mobil-mobil yang memang Agak tipis ya pelatnya Ataupun yang memang agak berisik Nah untuk bagian head unit kita ganti juga guys Nah disini kita pake Head unit dari Kenwood seri DDX 8020S ya DDX ini masih ada slot CD-nya Dan dia juga udah high-res audio Ini penampilannya seperti ini Dia sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto Nah dia udah bisa Apple CarPlay, Android Auto juga Itu pake kabel Dan juga USB mirroring USB, AV in, dia ada radio, Bluetooth yang pasti Sampai CD yang tadi gue bilang gitu Oke sekarang gue mau dengerin hasil suaranya lewat USB ya Sampai jumpa di video Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Upgrade audio mobil kalian Seperti ini Di mobil manapun Ataupun di Daihatsu Terios Ataupun Toyota Rush Bisa banget Seperti ini Looknya bersih, rapi Dan Fungsionalitasnya terjaga Tapi soundnya Bener-bener Bintang 5 gitu ya Oke Langsung aja Datang ke workshop kita Mega Audio Jakarta Atau WA Yang ada di bawah ini Bisa konsultasi dulu Gitu aja dari gue Thank you Sampai jumpa di video Sub indo by broth3rmax